Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas soal berikut. Ini soal didapat dari Twitter, tapi kemudian saya modifikasi sedikit biar yang sudah pernah melihatnya bisa mencobanya lagi. Oke, gimana soalnya? Jadi diberikan fakta bahwa A ditambah 5 per A itu bernilai sama dengan 45. Nah, kita ingin tahu nih, nilai dari A kuadrat tambah 225 per A jadinya berapa? Oke, seperti biasa sebelum kita coba bersama-sama, silakan Anda coba terlebih dulu ya. Silakan di pause videonya sekarang. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kira-kira idenya gimana nih? Kalau kita lihat ide yang paling alamnya mungkin ya, dari A tambah 5 per A sama dengan 45, kita bisa ubah dia menjadi persamaan kuadrat. Jadi misalkan diapakan. kita bisa kalikan dengan A, sehingga didapatkan A kuadrat ditambah 5 sama dengan 45 A. Nah, kemudian ini karena ini persamaan kuadrat ya, paling-paling kita tahu rumus ABC dong. Kalau tahu rumus ABC, kita bisa tahu nilai A, kalau kita tahu nilai A, kita bisa substitusikan ke A kuadrat ditambah 225 per A. sehingga kita akan tahu nilainya. Nah, tapi mungkin kalau kita gunakan rumus ABC atau menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara apapun, ini nanti hasil A-nya mungkin jelek. biasanya kalau ada soal-soal semacam ini, kita berusaha mengubah sudut pandang dari cara yang biasa-biasa menjadi cara yang lebih dari biasanya. Jadi, perlu dicurigai kalau ada soal seperti ini, mungkin ada cara yang lebih baik daripada hal yang tadi kita sampaikan. Meskipun secara teoretis, cara seperti ini jalan kan? Kita tahu A-nya, substitusikan A-nya ke ekspresi yang ingin kita ketahui. Oke, kalau kita ingin mencoba cara lain, kira-kira gimana? Ingat, atau perhatikan bahwa di sini kita punya ekspresi apa nih? Di sini ada A kuadrat, kemudian ada 225 per A. Ketika tadi kita kalikan persamaan pertama dengan A, kita punya ekspresi A kuadrat. Nah, sekarang, agar kita bisa memunculkan ekspresi 225 per A, diapakan si persamaan pertamanya kira-kira? Coba kan? Nah, ini kan ada 1 per A di bawah kan? Ini juga ada 1 per A, ada 5 per A. Nah, berarti agar kita memaksa untuk mendapatkan nilai 225 per A, kita perlu kalikan si 5 ini dengan apa? 5 kali apa? Hasilnya 225. 5 kali 45 ya. Jadi kita kalikan si persamaan di atas dengan 45. Hasilnya jadi apa? 45A ditambah 225 per A sama dengan 45 dikali 45. Berapa 45 kali 45? 25 ya? Oke. Nah, kemudian ini dari 2 persamaan ini, ruas kirinya kita jumlahkan, demikian juga kita jumlahkan ruas yang kanan. Nanti ketika kita jumlahkan si ruas kiri, dan juga ketika kita jumlahkan ruas kanan, maka di kedua ruas kita bisa melihat mereka keduanya punya ekspresi yang sama, yang ini si 45 A ini. Oleh karena si 45 A ini bisa kita bisa kita coret, ya. Kita coret aja. Coret aja. Berarti setelah dicoret, maka yang kita miliki apa? A kuadrat ditambah 5. Ini yang luas kirinya ya, luas kirinya ditambah dengan 225 per A sama dengan 2025. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A kuadrat ditambah 225 per A. Berarti si 5-nya tidak kita inginkan, kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Jadinya A kuadrat ditambah 225 per A sama dengan 2025 dikurangi 5. Berapa jadinya? 2020. Jadi, jawaban dari persoalan kita, berapa nilai A kuadrat ditambah 225 per A? Jawabannya adalah 2020. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.